Dilaksanakan di Aula Pilhut, Kantor Kemenaktapin menggelar sosialisasi perpanjangan izin operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT melalui aplikasi Sitren. Aplikasi Sitren sendiri merupakan aplikasi pondok pesantren berbasis web atau mobile, yang mengintegrasikan informasi pondok, santri, hingga orang tua dalam satu platform, sehingga membentuk sebuah media pengelolaan data ponpes yang praktis. Menurut Najwa Nur, Kepala Kantor Kemenaktapin menyebutkan, bahwa sosialisasi ini dilaksanakan agar sekolah di Kabupaten Tapin bisa mendapatkan izin dan terbina dengan baik. Kedepan pun diharapkan agar Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat terus maju dan sukses dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Sosialisasi ini sangat positif, sangat baik. Agar lembaga-lembaga yang memiliki kita di Kabupaten Tapin ini bisa mendapatkan izin ke sini, agar apa? Agar lembaganya tidak digerian. Dengan dapat izin, maka dia akan terbina oleh Pak TNI dan Sesi Pembangsa TNI secara kelompokan. Kita berharap MDT ini ditapkan tambah maju, tambah sukses, sudah memaksanakan nama amanah dan menamanah dari masyarakat, dan paka pendidikan agama dan seagama. Sementara itu, Norliana selaku narasumber juga menyebutkan, bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memaksimalkan administrasi sekolah, serta izin operasional dapat dihidupkan kembali. Hal tersebut juga merupakan salah satu himbawan dari pusat terkait pencabutan izin. Kedepan pun diharapkan Madrasah Diniah Takmiliyah dapat memperhatikan apa yang telah diprogramkan oleh pusat terkait aplikasi dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar administrasi di sekolah, Madrasah Diniah Takmiliyah itu izin operasionalnya harus dihidupkan kembali. Karena dari pusat sudah mengendal, apabila dua tahun berturut-turut, tidak menghidupkan izin operasionalnya, maka akan dicabut izinnya. Harapan ke depannya, Bu? Harapan ke depannya, agar ambil tetes selalu memperhatikan apapun yang dilaksanakan, diprogramkan oleh pusat menggunakan aplikasi RENIS, kemudian CIPREN, izin operasional NBP, dan juga kalau ada bantuan, misalnya bantuan insensif pusat dan juga BLP untuk tembaga, itu harus segera dilaksanakan atau segera diusur bantuan insensif dan BOP. Tim Liputan, TAPIN TV, melaporkan.